Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Taurus Jumpa lagi dengan saya, Arya Disomet 890 Kali ini saya akan membacakan Perasaan dia ke kamu Di minggu kedua ini Kita lihat kartu disini, ada Page of Wands Ada Nine of Pentacles, ada King of Pentacles Ada Temperance, ada Three of Cups Ada The Star, ada The Moon Ada Five of Pentacles, ada Queen of Wands Dan The Hanged Man Jadi saya lihat disini Dia itu antara percaya dan tidak Dia masih banyak bertanya-tanya Apakah kamu serius dengan dia atau tidak Beberapa dari kalian Karena ini general reading Perasaan dia ke kamu Di Nine of Pentacles Jadi melihat kamu itu susuk yang Memiliki kelebihan Kamu pribadi yang spesial Berjiwa bebas Maksudnya Kamu orang yang pandai Pandai mengurus diri Pandai merawat diri Kamu itu cantik Kamu itu Elegan Dan memiliki Kemampuan untuk Mengolah keuangan dengan baik Kemudian di King of Pentacles Dia melihat kamu itu Pribadi yang Kalau kita gabungkan antara Ten Nine of Pentacles sama King of Pentacles Kamu adalah Berjiwa pemimpin Kamu bisa Mengatur Segalanya Dan Kamu Memiliki satu bakat Yang Mungkin kamu seorang pengusaha Atau kamu pebisnis Atau kamu mandiri Bisa Menghasilkan uang sendiri Dan Atau kamu mungkin seorang Pemimpin di sebuah perusahaan Kalau kamu laki-laki Kamu pandai Mengelola keuangan Dan Berbisnis Jadi Dia benar-benar mengagumi kamu Dan dia merasa ragu Ini bukan karena apa Karena dia Merasa enggak Apakah dia mau dengan saya Apakah dia benar-benar Menerima saya Untuk menjadi pendamping dia Gitu ya Kemudian disini Di Temperance Saya melihat disini Beberapa dari kalian Dia ini sedang mempertimbangkan Dia melihat Sisi kamu ini Sepertinya cocok dengan dia Namun disini Dia masih Dia merasa kamu itu Nyambung sama dia Cocok sama dia Dari segi apapun Terutama di Segi bisnis Dia bisa bekerja sama dengan kamu Bagi dia itu Dengan kamu itu Masa depan kalian itu Akan cerah Gitu ya Dan kamu juga Orang yang Pandai dalam bergaul Pandai dalam Bermitra Gitu ya Jadi selain dia ingin Bekerja sama Maksudnya Dia ingin bekerja sama Dengan kamu juga Dalam hal bisnis Gitu Ya Dan beberapa dari kalian ini Ya Dia menganggap kamu itu adalah Soulmate nya Dan Kayaknya kamu cocok nih Jadi pendamping saya Gitu Ya Karena Kelebihan-kelebihan kamu ini Yang saya cari Gitu Ya Maksudnya Orang ini mungkin dia Juga pengusaha Atau Minimalnya dia pebisnis lah ya Jadi dia mencari Pasangan itu yang Setara dengan Apa Bakat-bakat dia Setara dengan Pola pikir dia Gitu ya Cita-cita dia Dia merasa dengan kamu itu Dia bisa Menjemput Ya Cita-citanya gitu Ya Selain berbahagia dalam rumah tangga juga Akan bisa berbahagia Karena Kalian sama-sama Mungkin bisa menjalankan Bisnis ya Sendiri gitu Membuka usaha sendiri gitu Jadi masa depan kalian itu Dia membayangkan dengan kamu itu akan cerah gitu Kemudian dia di moon Ya Terkadang dia tuh sering terbawa Di mimpi ya Sering mimpin kamu ya Beberapa dari kalian mungkin Kalian berdeling dengan orang yang sudah Menikah Mungkin cinta segitiga ya Tapi Dia merasa berat ke kamu Entahlah apa masalah dia Ya Bisa vice versa ya Mungkin kamu Kamu yang sudah menikah Atau dia yang sudah menikah Entahlah Namun hubungan ini tuh Diam-diam gitu Ya Empat-empet Ya Jadi Kebanyakan kalian itu Saling bertemu lewat mimpi gitu ya Karena kuatnya rasa ingin dia memiliki kamu ya Sehingga Dia sering terbawa dalam mimpi ya Kemudian Dia merasa bahwa Kalau Dengan kamu itu Mungkin sebagian dari kalian Apa ya Dia melihat Cara kamu bersikap itu Dia merasa kamu itu Bisa diterima oleh Orang tuanya Walaupun Ya Karena ini The moon ya Jadi Ya Dia harus berpikir tentang itu Apakah orang tuanya Menyetujui atau tidak Situ juga ya Karena Mungkin Umum dia Dengan pasangan dia Ya Ada 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 Pasangan dia Dengan orang tua Dia Sehingga Dia ingin Mencari Wanita yang lebih baik Mungkin orang tuanya Tidak setuju Dengan Seseorang itu Gitu Jadi Dia mencari Yang Mana yang disetujui Yang Yang disukai oleh Orang tuanya Gitu ya Kemudian Five of pentacles Ya Untuk saat ini Mungkin Dia melihat Kamu itu Secara finansial Kamu lebih Apa ya Lebih daripada dia Gitu Ya Jadi Jadi dia Mungkin Silahin Dia merasa Silahin Dia Pasti ada Yang lain Yang menginginkan Kamu juga Ya Tetapi Dia tetap Berjuang Untuk kamu Untuk Bisa Mendapatkan Kamu Ya Kemudian Queen of Queen of Wands Ya Kamu itu Bisa diandalkan Untuk menjadi Seorang pemimpin Ya Namun Dia melihat Kamu mungkin Sedikit Cuek Ya Agak Cuek Sama dia Dan Ini membuat dia Ragu untuk Mengungkapkan Yang sebenarnya Bahwa Sebenarnya Dia ingin Menjalin Hubungan Ini Lebih Serius lagi Cuman Disini Dia melihat Kamu ini Mungkin Dia merasa Minder Dia minder Dengan Kehidupan Kamu Kekayaan Kamu Mungkin Kelebihan Kelebihan Kamu Ya Karena Sebenarnya Disini Kamu Kurang Terlalu Apa Ya Respek Ya Sama Dia Kurang Terlalu Apa Ya Ya Kamu Nyambung Sama dia Cuman Disini Kamu Lebih Menanami Bawa Menanami Bawa Menjaga Bawa Kamu Di depan Dia Sehingga Disini Dia berpikir Bahwa Kamu Mungkin Tidak Memiliki Perasaan Sama Dia Gitu Atau Tidak Serius Dengan Dia Atau Kamu Hanya Ya Sekedar Menjalani Aja Gitu Jadi Orang Ini Sedang Mencari Kesempatan Bagaimana Bisa Mencari Waktu Yang Tepat Untuk Bisa Berbicara Dengan Kamu Untuk Kelanjutan Hubungan Kalian Ini Untuk Ke Jenjang Lebih Serius Gitu Ya Oke Kemudian Di Bottom Of The Deck Tidak Saya Tampilkan Saya Konsisten Dengan 10 Kartu Ya Dia Ingin Mengajak Kamu Hidup Dengan Dia Bersama Namun Dia Berpikir Bahwa Dengan Kamu Dia Bisa Selain Kalian Bisa Mencapai Keuangan Yang Baik Kalian Juga Bisa Jalan Jalan Keluar Kota Gitu Ya Dari Hasil Pencapaian Finansial Kalian Yang Bagus Ya Karena Orang Ini Hobinya Travelling Beberapa Dari Kalian Ya Ya Intinya Dia Ingin Berbahagia Dengan Kamu Ya Itu Aja Hanya Dia Masih Ragu Aja Ya Dia Ragu Karena Mungkin Kamu Agak Cue Gitu Sama Dia Ya Makanya Itulah Yang Membuat Dia Ragu Dan Dia Sedikit Malu Untuk Berkata Jujur Kepada Kamu Ya Oke Sekian Dulu Ya Saya Melihat Di Sini Kalau Dalam Rumah Tangga Ya Ya Mungkin Kamu Lebih Mudah Daripada Dia Ada Sebagian Yang Lebih Mudah Ada Ada Juga Yang Sama Umur Usianya Sama Tetapi Dia Mengandalkan Kamu Dia melihat Kamu Adalah Pribadi Yang Bisa Menuntun Dia Ya Mengerahkan Dia Untuk Mencapai Kesuksesan Kamu Adalah Sosok Yang Pribadi Yang Bisa Mengatur Ya Rumah Tangga Dengan Baik Ya Apa Ya Memberikan Dia Solusi Ketika Dia Ada Masalah Dalam Pekerjaan Ya Jadi Kalau Dia Seorang Pemimpin Kamu Adalah Apa Big Boss Kamu Yang Mengatur Dia Kamu Yang Mengatur Dia Untuk Bisa Bekerja Dengan Baik Ya Seperti Itu Jadi Pokoknya Kamu Itu Bisa Diandalin Bisa Diandalin Dengan Kamu Hidupnya Akan Balance Ya Dengan Kamu Dia Merasa Bukan Hanya Sebagai Pasangan Doang Tapi Ini Juga Bisa Dijadikan Sahabat Partner Sahabat Dia Teman Dia Kalian Ini Soul Maid gantung sama kamu ya hatinya sudah terikat tergantung sama kamu ya oke sampai disini dulu ya semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh